Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam para pecinta otomotif di Car2 Channel. Pada video ini kita akan sedikit mengulas mobil baru, Kia Challenge 2022 resmi dirilis, fiturnya lebih lengkap dari all new Honda BRV. Kia Challenge 2022 akhirnya secara resmi mendebut, mobil ini sempat ramai diperbincangkan pasca muncul teaser dan foto-foto penampakannya yang tertutup kamuflase, tentunya Kia Challenge juga cukup melekat di hati para penggemar otomotif Indonesia. Kalau kita intip sedikit sejarah Kia Challenge di Indonesia, mobil ini muncul pertama kali tahun 2000, saat itu unitnya dibawa dari Korea oleh Kia Mobil Indonesia, KMI, 2 tahun berikutnya muncul sang penerus yang kemudian diberi nama Challenge 2, sayangnya MPV ini pun dihentikan pemasarannya pada 2008. KMI, 2 tahun berikutnya Namun lantaran penjualannya tidak semonser MPV Jepang, unit ini hanya bertahan sampai 2016. Kia Challenge 2022 berubah jadi LSUV, Kia Challenge terbaru ini memilih India untuk lokasi peluncuran globalnya, menjadi generasi keempat dari Challenge. Kia rupanya sedikit meninggalkan desain lawas dari Challenge, sebab MPV asal negeri ginseng itu sekarang memadukan unsur SUV. Kia memang tidak mau menyebut Challenge 2022 sebagai MPV lagi, mungkin karena tren model dunia memang tengah mengarah pada SUV dengan tubuh yang jangkung dan berperawakan kekar, Tentunya ini mengingatkan kita dengan Mitsubishi Xpander Cross yang berbasis dari Mitsubishi Xpander, Suzuki XL7 yang asalnya dari Suzuki R3, serta Honda BRV yang awalnya berupa Mobilio. Apalagi, mobil yang kalau masuk Indonesia juga bersaing dengan all new Honda BRV tersebut memiliki konfigurasi jog 3 baris untuk 7 penumpang. Menurut Kia, mereka mengembangkannya dari model Seltos namun diubah jadi lebih berorientasi SUV keluarga. Desain Challenge terbaru ala mobil Kia kekinian. Kia menyebut Challenge 2022 menggunakan bahasa desain baru, Opposite United. Namun kalau menurut kami, penampilannya masih ada nuansa SUV Kia yang lainnya seperti sonet dan Seltos, lihat saja bagaimana bentuk lampu depan yang bertumpuk dengan LED DRL. Bedanya Challenge tidak pakai grill model Tiger Nose namun seperti sebuah garis lurus horis pental yang menghubungkan antara kedua lampu utama. Bentuk bumper depannya juga dilengkapi kisi-kisi udara dengan ukuran cukup besar. Yang menarik adalah, fog glam terpasang tepat di samping kisi udara berbentuk 3 LED yang tersusun ke atas. Lanjut ke samping, kami melihat siluet desain Kia Challenge 2022 yang masih banyak kesamaan dengan LSUV lain berbasis MPV. Atap rata, kaca jendela yang mengecil di bagian belakang, serta ada tarikan garis lurus mulai dari ujung kap mesin hingga lampu belakang. Belum lagi pada keempat fendernya juga ditambah bodi kleding. Kesan SUV modern begitu menonjol, kami menyukai desian bagian belakang Challenge terbaru ini, lampunya melebar sampai ke bagian samping bodi. Namun ada garnish merah yang menghubungkan antara kedua lampu, sehingga ini menciptakan kesan lampu belakang berbentuk LED memajang. Lantas desain bempernya juga terlihat menarik. Tidak terlalu agresif namun juga tak polos-polos amat, dengan aksen krom yang berpadu hitam doff, memberikan nuansa mewah jika dilihat dari belakang. Sementara kalau kita membandingkan dengan bemper belakang Xpander Cross atau XL7, keduanya lebih menonjolkan karakter tangguh. Interior Kia Carence 2022 terlihat mewah. Dimensi Kia Carence 2022, panjang 4540 mm, lebar 1800 mm, tinggi 1700 mm. Jarak sungguh roda 2780 mm, jarak ke tanah 195 mm. Kesan modern tak cuma ditampilkan dari sisi luar, namun juga kabin Carence terbaru dibentuk oleh Kia jadi terlihat modern dan mewah. Dashboardnya kombinasi antara hitam dengan beige, sementara seluruh joknya pakai warna beige, namun pada dashboard, trim pintu, serta konsol tengah dibubuhkan ambient light dengan 64 warna yang bisa diubah sesuai selera. Piranti sederhana ini efektif mendongkrak suasana interior jadi lebih luks. Untuk beberapa teknologi yang sudah tersemat, diantaranya head unit layar sentuh 10,25 inci di tengah dashboard. Sementara pada sisi pengemudi ada panel instrumen full digital, pengemudi juga diberikan tiga driving mode yakni eco, normal, serta sport. Untuk jok pengemudi dan penumpang dengan juga sudah berspesifikasi ventilatit seatas dengan pengaturan elektrik, Sistem AC pun telah dilengkapi air purifier, dan kalau membawa anak-anak berkendara jarak jauh, sudah disediakan pula seat back table with cup holder yang terpasnak pada bagian belakang jok baris pertama. Untuk perangkat hiburannya juga terhubung dengan bose speakers, serta ada elektrik sunroof. Ada pilihan mesin bensin dan diesel di Charns terbaru, bicara sumber tenaga. Kia Charns 2022 dibekali tiga pilihan mesin, dua mesin bensin dan satu mason diesel. Mesin pertama berkapasitas 1.4 liter turbo yang mampu menghasilkan tenaga 142 PS dengan torsi 242 Nm. Mesin ini dikombinasikan pilihan transmisi DCT 7 Speed atau 6 percepatan IM. Mesin kedua berkapasitas 1.5 liter berdaya 117 PS dengan torsi kuncak 144 Nm. Untuk mesin kedua juak tersedia dalam pilihan transmisi CVT atau manual 6 speed. Terakhir ada mesin diesel 1.5 L yang juga bertenaga 117 PS namun punya torsi 250 Nm. Untuk mesin ini digandeng transmisi otomatis 6 percepatan atau manual 6 speed. Belum ada rilis daftar harganya, mengingat Charns terbaru ini baru dijual awal tahun depan. Namun menurut Kia, mereka akan menyediakan beberapa pilihan varian termasuk opsi 6 seater dan 3 seater. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!